PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Prosesi peminangan anak perempuan dari keluarga Soilait Rumbai diawali dengan ketuk pintu orang tua dari keluarga laki-laki kemudian dilanjutkan dengan penyerahan uang minang dan uang susu dari orang tua laki-laki kepada orang tua dari keluarga perempuan dan selanjutnya Riko dari keluarga Mawene Timisela menjemput Maya dari keluarga Soilait Rumbai. Melkianus Mawene dari pihak keluarga laki-laki mengatakan harta benda dari peminangan anak gadis keluarga Soilait Rumbai dari keluarga Mawene Timisela Tauran terdiri dari uang susu 15 juta rupiah uang pintu 1 juta rupiah ditambah piring makan 90 buah piring gantung 59 buah piring paramasi 16 buah piring kuah 3 buah sehingga total keseluruhan 168 buah kepada keluarga Soilait Rumbai sebagai pihak kedua berupa piring makan sebanyak 90 buah piring gantung sebanyak 59 buah piring paramasi sebanyak 16 buah piring kuah sebanyak 3 buah jumlah 168 buah uang air susu sebesar 15 juta rupiah uang pintu sebesar 1 juta rupiah demikian berita cara ini kami buat dengan sedengarnya sementara itu Christian Soilait selaku perwakilan keluarga Soilait sekaligus ketua ikatan keluarga besar Maluku Provinsi Papua mengatakan acara Minang kali ini luar biasa dimana untuk mendapat anak gadis dari keluarga Soilait Rumbai keluarga Mawene Timisela butuh sebuah pengorbanan besar untuk itu kedua pasangan harus menjaga hubungan ini dengan baik sampai jenjang pernikahan dan berkeluarga saya berdiri disini sebenarnya mempunyai dua-dua keluarga sebaik keluarga Soilait tapi saya juga kebetulan sebagai ikatan keluarga Maluku jadi ini luar biasa hari ini pertama terima kasih untuk keluarga besar Mawene dan seluruh kerabat yang ikut hari ini ada disini keluarga besar Soilait dan seluruh kerabat yang dari pagi ada juga disini juga minta maaf buat teman-teman karena saya pikir memang berjuang berdapat Maya ini lumayan juga naik sedikit ini saya pikir keringat juga begitu itu dibuktikan dari waktu masuk saya lihat semua berkeringat ya luar biasa Maya saya kasih tau bahwa dorang urat keringat buat dapat gue ini begitu setelah peminangan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara penyerahan barang dari perwakilan keluarga yakni keluarga Mawene keluarga Soilait dan juga keluarga Rumbai dan rencana pelaksanaan nikah kudus kedua pasangan yakni Rico dan Maya akan dilangsungkan pada hari Minggu 2 Juli 2023 di gereja Isak Semilkeni, Abipura, Kota Jepura Melvi Andres Pamanggori, Noken Live, melaporkan pelaksanaan nikah keringat melaporkan 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 oleh Terima kasih.